Nomor 3, perhatikan gambar penampang daun di sampingnya Tempat terjadinya fotosintesis yang paling banyak itu ditunjukkan oleh nomor Jadi ini penampang melintang daun, yang nomor 1 ini adalah epidermis, jaringan epidermis Kemudian yang seperti tiang ini adalah jaringan tiang Atau nama lainnya adalah palisade Tempat yang paling banyak klorofilnya Jadi ini yang paling banyak klorofil, kloroplas Tempat terjadinya fotosintesis Sedangkan yang ketiga adalah jaringan spon Yang ketiga ini ternyata yang ini Ini adalah yang ketiga berkas pengangkut Zilem dan phloem berkas pengangkut Pengangkut Sedangkan yang keempat ini adalah jaringan spon Spon atau bunga karang Nah ini yang kelima ini adalah jaringan epidermis bawah Epidermis juga yang bawah Sedangkan yang pintu ini adalah stomata Nah jadi kalau yang paling banyak terjadi fotosintesis Berarti yang paling banyak kloroplasnya Tempat terjadinya fotosintesis Itu ada di nomor 2 Jaringan palisade Terima kasih